Kali ini aku akan membuat squad versi Bandung musim 2023-2024 Squad versi Bandung Untuk itu jangan lupa like, subscribe, and comment dan share dulu ya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Abilku Yang pertama ada rumor dari Putu Gede, usia 27 tahun, posisi back kanan, harga pasaran 3,48 miliar rupiah Ada rumor lagi selanjutnya ada Rian Kurnia, umur 26 tahun, posisi back tengah, harga pasaran mencapai 3,04 miliar Selanjutnya ada Jefferson Suarez, usia 35 tahun, posisi kelandang serang, harga pasaran mencapai 3,48 miliar rupiah Selanjutnya ada rumor dari Rizky Dwi, usia 25 tahun, posisi back kiri, harga pasaran mencapai 3,91 miliar rupiah Selanjutnya ada rumor dari Beto Gonsalves, usia 42 tahun, posisi depan tengah, harga pasaran mencapai 4,34 miliar rupiah Selanjutnya ada Da Silva, usia 33 tahun, posisi depan tengah, harga pasaran mencapai 3,91 miliar rupiah Selanjutnya ada Arsan Makarin, usia 21 tahun, posisi sayap kanan, harga pasaran mencapai 1,30 miliar rupiah Selanjutnya ada Ferdi Ansah, usia 19 tahun, posisi sayap kanan, harga pasaran mencapai 1,30 miliar rupiah Selanjutnya ada Februari, usia 26 tahun, posisi sayap kanan, harga pasaran mencapai 3,91 miliar rupiah Selanjutnya ada Ciro Alves, usia 33 tahun, posisi sayap kanan, harga pasaran mencapai 6,52 miliar rupiah Selanjutnya ada Ridwan Ansori, usia 18 tahun, posisi sayap kanan, harga pasaran mencapai 2,17 miliar rupiah Harga pasaran 434,54 juta rupiah Selanjutnya ada Erwin Ramdhani, posisi sayap kanan, harga pasaran mencapai 2,17 miliar rupiah Selanjutnya ada Fred Sebutuan, usia 26 tahun, posisi sayap kanan, harga pasaran mencapai 3,48 miliar rupiah Selanjutnya ada Ezra Walian, usia 25 tahun, posisi sayap kanan, harga pasaran mencapai 4,78 miliar rupiah Selanjutnya ada Beckham Putra, usia 21 tahun, posisi sayap kanan, harga pasaran mencapai 3,91 miliar rupiah Selanjutnya ada Ricky Kambuwaya, usia 26 tahun, posisi sayap kanan, harga pasaran mencapai 4,78 miliar rupiah Selanjutnya ada Mark Klok, usia 20 tahun, posisi gelandang tengah, harga pasaran mencapai 7,82 miliar rupiah Selanjutnya ada Abdul Aziz, usia 28 tahun, posisi gelandang bertahan Harga pasaran 3,04 miliar rupiah Selanjutnya ada Erianto, usia 26 tahun, harga pasaran 1,30 miliar rupiah, posisi back kanan Selanjutnya ada Edo Febriansa, usia 25 tahun, posisi back kiri, harga pasaran mencapai 3,91 miliar rupiah Selanjutnya ada Hen Hen Hedriana, usia 27 tahun, posisi back kanan, harga pasaran 3,48 miliar rupiah Selanjutnya ada Septian David Maulana, usia 27 tahun, posisi sayap kanan, harga pasaran mencapai 2,17 miliar rupiah Selanjutnya ada Daisuke Tato, usia 28 tahun, posisi back kiri, harga pasaran 2,61 miliar rupiah Selanjutnya ada Enriku Saborit, usia 31 tahun, posisi bermain back kiri atau back tengah, harga pasaran 1,13,91 miliar rupiah Selanjutnya ada Hen Hedriana, usia 27 tahun, posisi back kiri, harga pasaran mencapai 2,17 miliar rupiah Selanjutnya ada Nick Wipers, usia 32 tahun, posisi back tengah, harga pasaran 6,09 miliar rupiah Selanjutnya ada Victor Iqbunevo, usia 37 tahun, posisi back tengah, harga pasaran 869,90 juta rupiah Selanjutnya ada Ahmad Jubrianto, usia 35 tahun, posisi back tengah, harga pasaran mencapai 1,30 miliar rupiah Selanjutnya ada Kakang Rudianto, usia 19 tahun, posisi back tengah, harga pasaran mencapai 1,73 miliar rupiah Selanjutnya ada Rahmat Irianto, usia 23 tahun, posisi back tengah, harga pasaran mencapai 4,78 miliar rupiah Selanjutnya ada Mario Londong, usia 25 tahun, posisi back tengah, harga pasaran 4,34 juta rupiah Selanjutnya ada Embrido, posisi back tengah, usia 32 tahun, harga pasaran mencapai 2,61 miliar rupiah Selanjutnya ada Reki Rahayu, usia 29 tahun, posisi keeper, harga pasaran mencapai 1,30 miliar rupiah Selanjutnya ada Fitrul Rustafa, usia 27 tahun, posisi keeper, harga pasaran 4,35 miliar rupiah Selanjutnya ada Teja Pakualam, usia 28 tahun, posisi keeper, harga pasaran 4,35 miliar rupiah Oke itu tadi sekuat versi Bandung 2023-2024 untuk musim depan Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini Thank you, bye-bye